Kongciak di Syuyucai Jilid 1. Hutan bagian selatan lembah merak laksana diterpa badai hebat, tanah bergetar seiring suara hingar-bingar menggelegar, tiga sosok bayangan bergerak gesit, tubuh mereka hanya merupakan bayangan kilat yang saling menyambar di antara pepohonan dalam hutan yang nyaris gundul karena banyak yang sudah tumbang akibat pukulan dan hantaman ketiga. Bayangan yang terlibat pertarungan hebat, suara teriakan dan hentakan mereka sahut-menyahut membuat tempat itu riuh rendah, seorang wanita tua dari bukit lembah menyaksikan dengan matel, terkagum-kagum menyaksikan aksi dari tiga sosok yang hanya berupa bayangan tersebut, kadangnya mengerjapkan matanya karena silau dan perih, sambil tersenyum akhirnya ia kembali masuk ke dalam ruang megah yang berdiri di tengah bukit itu, sementara tiga sosok itu masih berkutat dengan aksi meraka yang dasyat. Saat senja datang dan syafak merah menghias di langit, dan suasana tempat itu redup temaram, tiga sosok yang tadi berkutat di bagian lembah, kini meluncur berkebuat menuju arah bukit, hanya dengan tiga lompatan mereka sama mendarat dengan ringan di lapangan luas di belakang bangunan megah di tengah bukit, hal itu menunjukkan betapa tingginya tingkat ginkang ketiga orang itu. Liangte dan Liyongte, setelah makan malam kita berkumpul di ruang tengah kata lelaki paruh baya berwajah tampan namun sayang dia buta karena kedua biji matanya sudah tidak ada. Baik, ongkosahut keduanya bersamaan, lalu ketiganya masuk ke dalam rumah dan menuju kamar masing-masing, orang termuda dari tiga lelaki itu hendak masuk ke dalam kamarnya, wanita tua yang tadi menonton dari atas bukit keluar dari dalam dapur, dengan seulas senyum ia bertanya. Apakah latihannya sudah selesai Liangji tanda tanya? Pemuda yang sudah membuka daun pintu kamarnya menoleh sudah ibu sekarang aku hendak mandi, oh ya sepertinya ongkosah akan membicarakan sesuatu setelah makan malam. Oh, kalau begitu segeralah pergi mandi, ujar wanita itu sambil membalik badan melangkah kembali ke dalam dapur untuk memerintahkan dua pelayan segera menyiapkan makan malam. Penghuni lembah merah itu tentunya sudah kita kenal, yang pertama adalah licing atau yang dijuluk kis yang emu bkwi, iblis cantik berambut harum, wanita tua berumur 60 tahun, walaupun ia sudah berumur, namun kecantikannya masih nyata, yang kedua adalah hon kwe yang berjulukan iblis buta, umurnya kini sudah 48 tahun, kemudian hon okel yang berumur 46 tahun, Sedangkan yang keempat adalah hon gun leong berumur 24 tahun, ia adalah putra dari licing, sebagaimana pada cerita sebelumnya, warisan berdarah, suhu mereka tankui atau anggan kwe tewas. Di tangan si wao tai hap, dan karenanya mereka berazam dalam hati untuk mematangkan sin keng dan gin keng yang diajarkan suhu mereka, sebelum membalaskan dendam pada si wao tai hap, si wao tai hap adalah saudara seayah mereka, namun walaupun demikian mereka tidak akur dan si wao tai hap memang berseberangan dengan aliran mereka. Setelah makan malam penghuni lembah merah itu berkumpul di ruang tengan dan mereka duduk mengitari meja berbentuk bundar, licing yang duduk di ujung meja menatap hon kwe yang bertanya memulai pembikaan. Saya dengar kamu hendak membicarakan sesuatu, apa yang hendak kamu bicarakan kwe iong tanda tanya. Han kwe iong yang buta menolahkan kepala ke arah licing dan menarik nafas dalam, lalu berkata, Aku hendak membicarakan tantangan leong te pada fe ilun tiga tahun yang lalu, licing menatap anaknya sejenak. Tapi si wao tai hap tidak menjawab tantangan itu kwe iong, selah licing mengingatkan. Benar tapi walaupun ia tidak menjawab, kita tidak perlu tahu apa jawabannya, karena sudah menjadi misi kita untuk melenyapkannya dari muka bumi ini, sahut kwe iong dengan nada tegas. Kalau begitu, apa dan bagaimana rencana ongkotan datanya selah oke liang, kwe iong menoleh ke arah oke liang. H.M.H. sesuai pesan susiok, bahwa setelah lima tahun kita menyempurnakan ilmu, maka kita tidak perlu khawatir lagi akan kalah dari fe ilun, maka sudah saatnya tujuan awal dari kesepakatan pertemuan para ciampu lima tahun yang lalu kita. Wujudkan, dan kita harus melaksanakannya, benar, lalu apakah kita akan langsung ke kaifeng dan menempurnya tanda tanya selah bun liang. Ya sebagaimana saya katakan tadi, bahwa dengan keadaan kita sekarang, tidak ada yang mesti kita khawatirkan, Xin Kang dan Gin Kang seorang di antara kita seimbang dengannya, dan kita memiliki ilmu silat yang lebih tinggi dari fe ilun, bukankah demikian menurut kalian? Sesaat mereka hening dalam pikiran masing-masing, lalu kemudian Li Qing berkata, Demikianlah memang menurut perkiraanku iku, maksudmu bagaimana siang emo utanyahan KWI Ong? Maksudku adalah, perkiraan itu tiga tahun yang lalu, dan saya sebenarnya ragu dengan perkiraan itu dengan kening berkerenyit KWI Ong dan oke liang menoleh pada Li Qing tapi dia tidak berkata apa-apa. Bagaimana kamu bisa ragu BKWI? Tanya oke liang heran saya hanya memperkirakan dengan melihatnya saja oke liang, namun liang jilah yang langsung berhadapan dengan siau tayap saat itu, bagaimana menurutmu liang jit tanda tanya-tanya Li Qing dan ketiga orang itu menatap bun liang. Apa yang dikatakan ibu memang benarong ko dan liang ko tiga tahun lalu aku menghadapi sebuah ilmunya yang luar biasa, sebuah ilmu suhoat, ilmu melukis huruf, yang luar biasa, hingga aku kalah dalam sepuluh jurus, sahut bun liang. Sepuluh jurus tanda tanya seru oke liang dan KWI Ong bersamaan dengan hati terkejut, oke liang mengepal tinjunya seakan tidak percaya benarong ko, demikianlah memang kenyataannya, ujar bun liang, sesaat mereka semua terdiam dengan pikiran masing-masing, lalu KWI Ong menoleh pada Li Qing, ia menghela nafas dan berkata, HMH, kalau begitu bagaimana menurutmu BKWI Li Qing tidak langsung menjawab, namun ia berpikir sejenak sambil menatap tiga laki-laki di hadapannya yang tergolong anak baginya. Berhadapan dengan siau tayap sudah merupakan momok bagi golongan kita, kita sudah bersatu padu menghadapinya, namun kita tetap terbentur, saya sudah sering mendengar bagaimana golongan kita mengeroyoknya, namun sampai saat ini belum juga berhasil. Jadi apakah kita tidak punya Caroline Ibu Selahan Gunliang dengan rasa penasaran? HMH, sendirian kita jelas kalah, mengeroyok juga sepertinya kita kalah, tapi jika melihat keadaan kalian memang patut dicoba, mungkin saja kali ini berhasil. Benar dan akan sia-sialah usaha kita selama lima tahun ini, jika kita tidak berani mencobanya, ujar KWI Ong dengan nada geram. Aku juga sependapat, dan sebaiknya kita cari Feilun dan mengajaknya bertarung habis-habisan, setelah oke liang penuh rasa emosi. Tapi menurutku kalau kita terus terang menantangnya, aku cenderung merasa ia tidak akan mau, liangku. Apa yang kamu katakan itu, ada juga benarnya liangji, karena dilihat dari sikapnya tiga tahun lalu yang tidak menggubris tantanganmu, dan jika langsung ke Kaifeng, kalian tidak akan bisa mengeroyoknya, karena keluarganya yang juga pewaris ilmunya tidak akan membiarkan itu terjadi, selah licing. Lalu bagaimana baiknya BKWI? Tanya KWI Ong, mereka kemudian terdiam cukup lama sambil memeras pemikiran, lalu licing berkata, bagaimana kalau kita memaksa dengan memancingnya, maksudmu bagaimana BKWI selah KWI Ong dan oke liang bersamaan. Maksudnya begini KWI Ong, kalian culiklah ayah kalian, dan usahakan supaya si Yau Taihab dengar berita itu, dengan demikian ia pasti keluar untuk mencari, dan saat itu kalian akan ada peluang mengeroyoknya tanpa bantuan murid-muridnya. Apakah ia akan mau peduli BKWI? Kamu harus ingat bahwa baik kami bertiga maupun Feilun sendiri, anak yang diketahui setelah dewasa, selah KWI Ong. Benar memang begitu, tapi kalian bukan si Yau Taihab, rasa baktinya akan mengalahkan rasa kecil hatinya pada Yaoyan Taihab, bagaimanapun tidak bertanggung jawabnya ayah kalian, si Yau Taihab pasti membela, jawab licing dengan tandas dan rasa percaya. Tapi kalau kita yang menculiknya, tentunya dia tidak akan was-was, karena bagaimanapun tidak akan yakin, kita tidak akan mencelakakan ayah, selah oke liang. Yang menculik adalah kalian, tapi namanya bukan kalian, banyak anggota kita yang bisa kita pakai namanya. Kalau hanya untuk memancingnya keluar, kenapa harus rumit itu ibu? Kita sebar saja momok di satu tempat, dia akan datang, belum tentu Leong Ji, dia bisa saja mengutus murid-muridnya. Kalau begitu, Leong Tai saja yang menculiknya, selah oke liang benar, karena Leong Tai belum dikenal oleh ayah, jadi kita tidak perlu memakai nama orang, tambah KWI Ong. Demikian juga baik, sahut licing. Jika aku sudah menculiknya, apakah ayah akan dibawa ke sini? Tidak, tapi bawalah kekuisan, gunung siluman, tempat pertapaan suhu kalian. Baik kalau begitu, dan kapan aku akan berangkat besok? Kamu berangkatlah Leong Tai, selah KWI Ong benar, dan ibu juga akan duluan kekuisan. Lalu bagaimana dengan Ongko sendiri? Tanya oke liang apanya yang bagaimana liang te? Leong Tai akan pergi, BKWI juga akan pergi kekuisan, dan menurutku aku sendiri akan kembali ke sinyang dan menanti kabar dari Leong Tai, bukankah sebaiknya Ongko kembali ke huang san. Benar juga apa yang oke liang katakan, dan tempat ini tidak kita butuhkan lagi, selah licing. Tidak, aku akan tetap tinggal di sini sambil menunggu kabar dari Leong Tai, jawab KWI Ong tegas. Jika memang demikian keinginanmu, baiklah kalau begitu, dan sekarang sebaiknya kita istirahat tujar licing, lalu kemudian mereka pun menuju kamar masing-masing. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Han Bun Leong mengemasi barang perbekalannya, lalu setelah sarapan pagi, ia pamit pada ibu dan kedua saudaranya, dengan langkah ringan dan mantap Han Bun Leong menuruni bukit meninggalkan lembah merak, larinya sangat cepat melintasi dataran yang banyak ditumbui. Bunga seruni yang berbaur dengan ilalang setinggi lutut, hatinya demikian gembira, karena baru kali ini ia turun gunung dan mengadakan perjalanan panjang sendirian, dan setelah lewat siang hari, ia sudah memasuki kota Tianjin. Dengan wajah berseri-seri pemuda tampan itu memasuki likuan yang tidak seberapa banyak pengunjungnya, seorang pelayan tua menghampirinya dengan sedikit membungkuk dan seulas senyum ramah. Silahkan Kongcu, Kongcu mau pesan apa kami banyak menyediakan masakan-masakan yang lezat. Hidangkan saja makanan dengan lauk terlejat kedai kalian ini baik Kongcu, dan bersabarlah sebentar, saya akan menghidangkan menu istimewa untuk Kongcu, sahup pelayan itu sambil membalik badan. Han Bun Leong meletakkan buntalannya dan memperhatikan seluruh ruangan, ada enam meja yang terisi, salah satunya meja di bagian sisi tangga, yakni seorang lelaki paruh baya sedang makan dengan seorang gadis cantik. Dari pembicaraan keduanya, Han Bun Leong mengetahui bahwa keduanya adalah ayah dan anak. Sesaat metel wanita yang bening itu beradu pandang dengan Han Bun Leong, wanita itu segera menundukkan pandangan sambil menyumpit makanannya, metel Han Bun Leong tidak lepas menatap lekat pada wanita itu, wanita itu semakin kikuk saja dipandangi tajam seperti itu, dan ketika pelayan tua itu datang menghidangkan makanan, maka pandangan Han Bun Leong teralihkan. Han Bun Leong mulai menyumpit makanan di depannya, dan kadang matanya mengerling ke arah wanita itu, dalam hati wanita itu terbit juga rasa hangat walaupun lebih cenderung pada rasa kikuk, betapa tidak wajah Han Bun Leong juga sangat enak dipandang, sehingga menimbulkan rasa simpatik dan debaran dalam hatinya, seng ayah yang duduk di depannya merasa heran melihat sikap janggal dari putrinya. Kamu kenapa Bian Ji tanda tanya selah ayahnya, wanita terkejut mendengar teguran ayahnya, dia langsung tertunduk dan mukanya bersemu merah. Ah, ti, tidak apa-apa ayah, sahutnya sambil menyumpit ikan goreng dan meletakkannya ke dalam mangkok nasinya. Kalau tidak apa-apa, cepatlah selesaikan makanmu, ayah hendak menemui kasir untuk memesan kamar. Baik ayah, kita menginap saja semalam, dan besok kita melanjutkan perjalanan lanjut ayahnya, gadis itu hanya mengangguk, lalu ayahnya berdiri dan melangkah menuju kasir, wanita bernama Tan Bian itu mempercepat makannya, dan berusaha mengalihkan pikirannya dari wajah tampan Hon Bun Leong. Hon Bun Leong dengan santai mengunyah makanannya, dan sesekali melirik wanita bermata bening yang menarik hatinya, Tan Lui dan putrinya adalah tukang akrobat jalanan, dengan mengadakan atraksi silat di tengah pasar, mereka mendapat sumbangan dari orang-orang yang takjub dan terhibur, mereka masuk kota dan keluar kota untuk melakukan atraksi hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, awalnya Tan Lui adalah pengawal Piyuawakiyok, namun setelah Piyuawakiyok tempatnya bekerja, mengalami bangkrut, maka Tan Lui beralih profesi untuk memenuhi kebutuhannya dan anak semata wayangnya. Setelah berbikra dengan kasir, Tan Lui dan putrinya naik ke atas di antar seorang pelayan, dan diikuti pandangan Hon Bun Leong, dari sudut matanya Tan Bian melirik pemuda tampan yang tidak jemu-jemu memandangnya, bibirnya tersenyum menunduk sambil melangkah di belakang ayahnya, sesampai di dalam kamar Tan Bian merebahkan badan, wajah Hon Bun Leong menari-nari di pelupuk matanya, hatinya kian berdebar mengingat tatapan tajam yang menggelisahkan hatinya. Matanya itu ceriwis sekali H.M.H., mungkinkah ia tertarik padaku? Tanda tanya pikir Tan Bian. Kamu pergilah mandi Bian Ji, sebentar lagi hari akan sore, ujar ayahnya dan membuyarkan lamunannya. Baiklah ayah, sahutan dan sambil bangkit dari ranjang, ia kemudian masuk kamar kecil yang ada di sudut ruangan atas, setelah beberapa lama ia keluar dengan pakaian yang sudah berganti, wajahnya segar dan tubuhnya harum, ia kembali ke dalam kamar, lalu merias muka dan menyisi rambutnya yang tergerai panjang. Ayah, aku boleh keluar untuk jalan-jalan sebentar tanyanya sambil menyanggul rambutnya. Boleh, tapi hati-hati, dan kembali sebelum malam tiba, jawab Tan Lui. Baik ayah, aku hanya sebentar saja, sahutan Bian dengan wajah senang, lalu ia segera keluar dan menuruni tangga, matanya mengerling ke arah meja di mana Han Bun Leong tadi duduk, namun Han Bun Leong sudah tidak di situ lagi, wajahnya sedikit kecewa, dan ia terus melangkah keluar likaan, dan terus melangkah menyusuri jalan menuju taman kota. Jalanan arah taman kota itu ramai oleh para pemuda dan gadis yang hendak menikmati indahnya taman kota saat sore hari, ada yang duduk santai dan ada yang sedang berjalan-jalan mengitari kolam, ketika Tan Bian menuju jembatan di tengah taman, hatinya berdenyar kembali, karena ia melihat Han Bun Leong sedang berdiri di pinggir jembatan dan bahkan sedang menatap kedatangannya, sesaat ia terdiam dan bingung hendak berbuat apa, Han Bun Leong melangkah dan menghampirinya, hati Tan Bian makin bergelebar. Nona apakah sedang menikmati indahnya taman kota B, benar Kongcu, jawab Tan Bian gugup dan merasa jengah sambil meremas tangannya sendiri. Kebetulan kalau begitu, saya juga sedang jalan-jalan sambil menikmati indahnya kota Tianjin, jadi bolehkan kita saling jalan bersama menyusuri taman kota yang indahnya, Oh, eh ta, tapi kita belum saling kenal, sahut Tan Bian makin gugup. Hehehe, benar, aku adalah Bun Leong, dan siapakah namamu Nona? Namaku Bian, Tan Bian, jawabnya dengan hati makin berdebar, sesaat keduanya diam terpaku dan Tan Bian makin menunduk karena gugup dan malu. Marilah Bian Moi, kita menyusuri jalan di seputar taman ini, ajak Bun Leong dengan senyum ramah, Tan Bian mengangkat wajahnya dan melihat senyum Bun Leong dan ia pun tersenyum dan mengangguk, keduanya pun mulai melangkah berjalan. Dengan sedikit kikuk, tapi tidak lama kemudian gerak langkah itu makin ringan dan santai mengayun. Dari manakah asal Mul Leong tua kotanya Tan Bian membaranikan diri bertanya. Sebenarnya boleh dikatakan aku dari kota ini, hanya saja aku tinggal di luar tidak jauh dari gerbang kota, dan kamu Nona dari manakah, dan apa yang kamu kerjakan bersama ayahmu di sini? Saya dari kota Qingdao, ayah dan saya bekerja sebagai tukang akrobat jalanan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kamu seorang ahli silat kalau begitu? Ahli sih tidak? Saya tentu tidak sebanding dengan Leong Tuwako. Eh, kenapa kamu katakan begitu, Bian Moi? Bukankah Leong Tuwako seorang pendekar kenamaan, pedang Tuwako yang menempel di punggung luar biasa gagahnya? Hehehe, aku bukan pendekar yang punya nama terkenal, Bian Moi. Hish, Tuwako pasti merendah, iya kan hehehe, tidak. Aku berkata yang sebenarnya. Ah, aku tidak percaya, pedang Tuwako saja demikian gagah. Tentunya Tuwako memiliki ilmu pedang yang hebat dan luar biasa, hehehe. Baik, itu ada panggung tempat duduk, kita kesana yuk, ajak Han Gun Leong, Tan Bian mengangguk, lalu melangkah menuju balai-balai tempat duduk, keduanya pun duduk di atas panggung sambil menikmati hembusan semili rangin sore yang sejuk. Pembicaraan mereka demikian akrab dan kadang mereka tertawa dan tersenyum, hati Tan Bian semakin mabuk ke payang. Atas ketampanan dan keramahan Hon Bun Leong-Leong Tuwako, sebentar lagi malam, kita pulang ya? Oh, baik, marilah saya antar ke tempat penginapanmu, apa tidak merepotkanmu Tuwako? Hehehe, tentu tidak, berjalan di samping gadis secantik kamu, bagaimana bisa repot? Ah, Tuwako bisa saja, sahutan Bian dengan hati mekar berbunga mendengar pujian lelaki yang penuh daya tarik ini keduanya lalu berdiri dan berjalan. Berapa lama kah Bian Moi berada di kota ini? Besok saya dan ayah akan melanjutkan perjalanan, hendak ke makah tujuan selanjutnya. Mungkin menuju kota si Jajuang, ada apa, kenapa Tuwako menanyakannya? Pertemuan ini terasa singkat, karena besok kita akan berpisah, Tan Bian berhenti menatap lekat wajah tampan di depannya, hatinya bergelebar. Katakanlah Tuwako, apa yang harusnya kita lakukan? Ujar Tan Bian dengan nada suara bergetar dan hati yang berdegup kencang. Hehehe, tidak, tidak ada yang harus kita lakukan, bukankah sudah biasa bertemu lalu berpisah sahut Hong Gun Liong tawar, Tan Bian bingung dan sedikit kecewa mendengar nada suara yang bernada tawar itu, namun hatinya yang terbetot sudah kepalang basah, lalu dengan suara lembut penuh perasaan ia berkata, tapi Tuwako, hati bergetar dan serasa tidak rela dengan apa yang akan terjadi besok. Benarkah Bian Moe sungguh aku juga merasakan hal yang sama sahut Hong Gun Liong dengan senyum, Tan Bian senyum dengan hati bergetar dan pandangan berbinar. Benarkah Liong ke, apakah Liong kau merasa seperti apa yang kurasakan? Bagaimana perasaanmu Bian Moe Bun Liong balik bertanya dengan nada bergetar? Apa maksud Liong Tuwako tanda tanya apakah harus aku duluan mengutarakan isi hatiku tanya Tan Bian dengan perasaan pahit? Pertemuan singkat ini tentunya tidak berarti bagimu, bukan tanya Han Gun Liong sehingga membuat Tan Bian penasaran dan bingung. Tuwako, apa yang kamu katakan ini? Aku, aku tidak mengerti, kenapa Tuwako menggantung apa yang hendak kau katakan? H.M.H., aku takut menyatakan apa yang kurasakan, karena bagaimanapun kita akan berpisah, Bian Moe. Ah, Tuwako, jika hal itu yang membuatmu takut, aku bisa memujuk ayah untuk tinggal di sini. Sahutan Bian tandas tidak lagi memikirkan rasa malu yang menderanya karena duluan menyatakan isi hatinya pada seorang lelaki. Tidak demikian Bian Moe, aku juga hendak pergi dari kota ini, tapi jika memang Bian Moe punya keberanian untuk ikut denganku, hatiku akan senang sekali mendengar itu Tan Bian terhaya sesaat. Hendak kemanakah tujuan Leong Tuwako tanya Tan Bian Tabah? Aku hendak berkelana cari pengalaman, Bian Moe. Kalau begitu, Leong Tuwako dapat ikut dengan kami. Ah, itu akan membuatku riskan pada ayahmu. Tuwako, cintakah engkau kepada ku tanya Tan Bian Tandas? Cinta aku tidak tahu, tapi aku suka padamu. Sudahlah memperpanjang pemikraan ini, rasanya menambah kalut pikiranku, dan sebaiknya aku pergi saja Bian Moe. Ujar Han Gun Leong sambil berbalik meninggalkan halaman likuan, Tan Bian tercenung dan bingung akan sikap Han Gun Leong yang sulit dirabah, hatinya kecewa merasakan betapa Han Gun Leong tidak sepenuhnya menginginkannya, terbukti dari sikapnya yang pelin-pelan. Tan Bian masuk ke dalam likuan dengan hati mengambang, bingung dan kecewa, kenapa Han Gun Leong bersikap demikian aneh dan janggal memang sikap tersebut. Namun jika melihat latar belakang kehidupan Han Gun Leong selama ini, sepintas mungkin dapat dimaklumi, Han Gun Leong adalah orang yang penuh dengan prinsip-prinsip menyimpang, dan juga ia tidak pernah keluar dari asuhan ibu dan suhunya, ditambah lagi dia diajari untuk selalu mengabaikan perasaan, jadi boleh dikatakan perasaan yang dialaminya saat melihat Tan Bian adalah sesuatu yang asing baginya. Ia memiliki tugas penting yang harus dikerjakan, dan ketika ia keluar dari lembah merak, hatinya terpaut dengan gadis yang menawan hatinya, gejolak yang melibatkan perasaan itu menyalahi prinsip hidupnya, memaksakan kehendak pada orang lain adalah keharusan bagi prinsip hidupnya, namun sesuatu yang tulus dan suci menyergap hatinya, sehingga dia bingung harus bagaimana bersikap di depan Tan Bian. Malam itu Han Gun Leong keluar dari kota Tianjin, gerakannya yang gesit laksana kelelawar malam merambah rimbunan hutan yang pekat, dan keesokan harinya Han Gun Leong sudah jauh meninggalkan kota Tianjin, tanpa beban ia terus melanjutkan perjalanan dengan berlari cepat tanpa kenal lelah, dan seminggu kemudian ia sampai di sebuah hutan yang lebat, dan ketika ia turun menuju arah sungai yang mengalir dalam hutan, ia melihat seorang perempuan sedang mandi, kontan Han Gun Leong menyelinap di balik pohon, lalu ia mengintai dari balik pohon, matanya nanar dan merasakan getaran lain dalam hatinya, kemudian ia duduk lalu merayap dan bersembunyi di balik semak yang tidak jauh dari pinggir sungai. Dengan hati berdebar ia kembali mengintai lekuk-lekuk tubuh telanjang di depannya, dadanya makin sesak ketika wanita itu berdiri dan menghadap kepadanya, tubuh bagian depan wanita bertubuh indah itu terpampang jelas di depannya, tubuhnya menggigil, nafasnya sesak, dan helaan nafas tidak beraturan itu sudah membongkar keberadaannya, terbukti wanita itu terkejut dan membentak. Siapa itu keluar kamu bangsat Han Gun Leong berdiri dan dan anehnya ia bahkan melompat menerkam laksana sambaran kilat ke arah wanita itu, wanita itu terkejut dan hendak memukul, namun tangannya sudah ditangkap. Ih, au, guh, guh, wanita itu sudah dipeluk oleh Han Gun Leong, dengan mulut menyong Han Gun Leong menyosor wajah wanita itu. Eh, AGH, K, kamu kan murid tanggan KWI tanda tanya pekek wanita itu, mendengar itu Han Gun Leong berhenti mengendus tubuh telanjang wanita itu dan menatap lekat pada wajah cantik yang sudah berumur itu. Kamu siapa, dan apakah kita pernah bertemu tanya Han Gun Leong dengan nafas masih mengebu. Hihihi, calon bengcu yang gagah, Aku adalah In Shin Chiang, kita pernah bertemu di lembah bunga dan di lembah merak, sahut wanita yang ternyata In Shin Chiang, Han Gun Leong terdiam dan mencoba mengingat, lalu berkata dengan pandangan berbinar dan senyum sumigrah. Kamu In Shin Chiang tanda tanya kamu kan yang bersama Liang KWI waktu itu. Tanda tanya melihat senyum Han Gun Leong, wanita itu tersenyum benar Gun Leong, eh bengcu hihihi, sahut In Shin Chiang dengan tawa genit. Ah, aku tidak tahu dan pangling melihat kamu telanjang, kamu luar biasa cantik memikat, ujar Han Gun Leong melepaskan pegangannya pada tangan wanita itu. Hihihi, sudah kamu jangan sungkan anak muda yang tampan, dekaplah aku balik dan sini sayang, tuntaskan apa yang menghentak hati dan tubuhmu, kamu remas ini dan ini juga, ujar In Shin Chiang menuntun tangan Han Gun Leong untuk meremas-remasnya, Han Gun Leong makin terpancing dan terbakar, nafasnya makin sesak dan mendengus gemas, tawa cekikian serta gelinjangan tubuh In Shin Chiang makin mengelus-elus birahi pemuda dewasa tapi masih hijau itu, dengan pandainya wanita matang itu menggelitik hasrat Han Gun Leong, kemersuman itu berlangsung di keheningan hutan yang yang remang. Hanya kelepakan permukaan sungai yang terdengar seiring dengusan nafas dan jeritan kecil kedua manusia yang saling menghentak mendaki permainan yang semakin panas. Hampir seharian In Shin Chiang menikmati panasnya birahi Han Gun Leong yang laksana erupsi gunung merapi, dan ketika sore tiba, Han Gun Leong telentang lemah tidak bertenaga, entah sudah berapa kali ia mengalami hempasan orgasme, matanya nanar melihat wajah Ang Gun In Shin Chiang yang tersenyum penuh kepuasan. Bagaimana rasanya Bun Leong tanya In Shin Chiang manja ah, kamu luar biasa, eh siapakah namamu In Shin Chiang hihihi, namaku Choakim Bun Leong. Ah, Choakim luar biasa nikmat, kamu cantik sekali Choakim, hihihi, kamu juga sangat tampan Bun Leong, dan rejanganmu yang kalap membuat aku belingsatan keanakan, tapi sekarang aku sangat lapar Bun Leong. Aku juga sangat lapar Choakim, sahut Bun Leong sambil bangkit dan duduk, Choakim ikut juga duduk dan berkata, kalau begitu carilah buruan untuk kita makan. Oh, iya, tunggulah sebentar aku akan mencari binatang buruan, sahut Hon Bun Leong sambil berdiri dan melangkah ke semak di mana dia tadi mengintai, sebuah buntalan yang terletak di balik semak dia buka, dan memakai baju ganti, kemudian ia berkebuat masuk lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari binatang buruan. Tidak lama kemudian Hon Bun Leong datang dengan membawa dua kelinci, dengan cekatan ia mengulitnya di tepi sungai, lalu api yang sudah disiapkan Choakim diorek sehingga baranya makin menyebar, lalu dua daging kelinci itu dibakar, Choakim yang sudah berdan dan rapi tersenyum kepadanya. Hendak kemanakah kamu Bun Leong, kenapa engkau meninggalkan lembah merak? Aku ada tugas yang harus diselesaikan, dan kamu sendiri Choakim, apa yang kamu lakukan selama ini? H.M.H., sejak kita bubar dari lembah merak, aku berkelana kemana saja langkah membawa, dan karena aku teringat dan rindu pada Liang Ko, jadi aku hendak ke lembah merak menemuinya. Sebaiknya kamu tidak usah ke lembah merak, karena Liang Ko tidak akan disana. Kenapa apa kalian sudah meninggalkan lembah merak? Tidak semuanya, Ong Ko masih ada disana, jawab Baun Leong sambil membalik panggang kelinci, Choakim heran dan mendekat. Kenapa demikian, apakah kalian bertengkar? Ah, tidak, kami tidak bertengkar, dan sebenarnya kami sedang menjalankan sebuah rencana, jadi hanya aku, ibu dan Liang Ko yang meninggalkan lembah merak, memang sih kami nantinya juga akan meninggalkan lembah merak. Choakim makin tertarik dan penasaran. Apakah rencana kalian itu? Tentunya aku boleh tahu kan sayang. Tanda tanya jelas aku penasaran apa rencana sedemikian penting sehingga kalian keluar dan bahkan akan meninggalkan lembah merak. Han Bun Leong terdiam sambil membulak-balik panggang kelinci yang semakin lama semakin menebarkan aroma sedap menerbitkan selera, kemudian ia berkata, apa yang dipelajari oleh Liang Ko dan Ong Ko sudah selesai, dan sudah tiba saatnya kami akan mewujudkan apa yang menjadi misi kita yang dulu tertunda. Oha begitu, jadi kemanakah ibumu dan Liang Ko pergi? Ibuku pergi ke Kuisan, sementara Liang Ko pergi ke Sinyang untuk kembali pada keluarganya. Eh, bukankah kalian hendak melaksanakan misi yang tertunda, tapi kenapa kalian berpisah? Tanya Choakim heran. Kami tidak berpisah, dan semua ini adalah rangakian dari misi tersebut. Oh begitu, Choakim mengangguk mengerti dan lalu bertanya lalu kamu hendak pergi ke mana, Bun Leong? Aku akan ke Kota Bicu, dan kamu ikutlah denganku jawab Bun Leong sambil menatap wajah Choakim dengan pandangan memohon, bagi wanita berumur 42 tahun itu, pandangan itu sangat dimengerti. Hihihi, aku senang sekali jika ikut dalam misi ini Bun Leong, berjalan bersama denganmu atau Liang Ko sama saja bagiku, sahut Choakim dengan kerling mata manja, Bun Leong tersenyum melihat kerlingan yang penuh daya pikat itu. Baguslah kalau begitu, perjalanan kita akan lancar, karena engkau tentunya lebih tahu letak Kota Bicu, dan juga banyak tahu tempat-tempat yang indah dan romantis. Hihihi. Hehehe, kamu membuatku gemas Choakim, Han Bun Leong menarik tangan Choakim hingga tubuh Choakim jatuh ke pelukan Han Bun Leong. Eh, kayaknya sudah matang, marilah kita makan, aku sudah tidak tahan lagi, ujar Choakim sambil meremas bawah perut Han Bun Leong, Han Bun Leong menggelinjang dan dengan senyum ia memperbaiki duduknya yang tadi sempat oleng karena beban tubuh Choakim. Ya, marilah, sahut Han Bun Leong sambil mengangkat daging bakar dari atas bara api, lalu dengan nikmat mereka menyantap daging bakar sambil senyum-senyum dan bercanda nakal, kadang Choakim yang duduk di pangkuan Han Bun Leong menggelinjang dan memekik manja karena olah nakal Han Bun Leong. Malam itu mereka tidur berpelukan di tepi sungai untuk melewatkan malam, sesekali tawa nakal dan jeritan genit menggema di tengah hutan yang hanya diterangi oleh api unggun, hari itu Han Bun Leong mendapat pelajaran baru tentang gejolak yang ia rasakan, hubungan badan pertama yang ia rasakan merupakan fondasi pemahamannya tentang rasa suka pada lawan jenisnya, dan dengan apik selama perjalanan itu ia dipandu baik oleh ahlinya. Komplek rumah Han Hau Fee seperti biasanya ramai oleh para piausu yang bekerja, siang itu sebuah rombongan baru saja tiba dari kota Lokyang, para piausu yang baru saja tiba istirahat di pesanggerahan besar yang memang disediakan di dalam komplek, pimpinan rombongan yang bernama Kau Hauan memasuki kantor untuk melapor pada ketua yakni Han Bujit, Han Bujit yang sudah berumur 40 tahun sedang duduk sambil menghitung keuangan dengan sempua, dia menghentikan pekerjaannya ketika melihat Kau Hauan masuk ke ruangannya. Selamat siang Pangcu Sapa Kau Hauan sambil membungkuk selamat siang, duduklah bagaimana perjalanan kalian sahut. Han Bujit Perjalanan rombongan lancar dan tidak ada aral melintang, Pangcu sahut Kau Hauan sambil duduk dan lalu menyodorkan sebuah kertas pada Han Bujit dan ini catatan barang yang kami bawa dari kota Lokyang. Han Bujit menerima catatan tersebut, dan sesaat ia membaca dan membolak-balik catatan tersebut, lalu kemudian Kau Hauan menyerahkan empat kantong pun di uang kepada Han Bujit, Han Bujit kemudian menyimpan pun di uang tersebut lalu berkata, Baik, sekarang pergilah istirahat dan sampaikan pada Buan untuk mengantarkan barang-barang tersebut ke alamat masing-masing. Baik Pangcu sahut Kau Hauan dan dia pun segera berdiri dan meninggalkan ruangan Han Bujit, dan menyampaikan pada Buan untuk memimpin para Piausu membawa barang ketipan ke alamat masing-masing. Dan pada sore harinya rombongan Piausu dari kota Hopei tiba, rombongan itu membawa keluarga Mayang menjabat sebagai Tihu di kota Hopei, Mahang juga adalah adik ipar kepala daerah kota Lokyang Litaijin, Mahang dan keluarganya hendak menuju kota Lokyang, rombongan keluarga itu turun untuk istirahat di pesanggerahan Hon Piau Kiyok, mereka terdiri dari lima orang, yakni Mahang dan istri serta dua anaknya, kemudian keponakannya Liaien Putri Bungsu dari Litaijin yang berumur 18 tahun, para Piausu yang melihat wajah Liaien berdecak kagum, beberapa Piausu pasang aksi demi mengambil perhatian Liaien yang melangkah memasuki. Pesanggerahan, rombongan Piausu yang mengawal keluarga itu jadi sasaran kegemasan para Piausu yang lain, sehingga keadaan sedikit ramai karena canda dan tawa para Piausu. Ada apa ini tanda tanya-tanya Hon Bujit yang kebetulan keluar dari kantornya bersama gulong pimpinan Piausu yang mengawal keluarga mah. Hehehe, tidak ada apa-apa pangcu, sahut mereka bersamaan sambil nyengir, kemudian Hon Bujit masuk ke dalam rumah, di ruang tengah ayahnya Hon Hau Fee sedang duduk di kursi goyang ditemani ibunya, kemudian istrinya datang menghampiri. Jitko mau mandi tanya istrinya lembut. Benar, dan siapkan pakaian ku untuk pertemuan dengan Tan. Tai Jin nanti malam sahut Hon Bujit sambil melangkah ke dalam, dan diikuti oleh istrinya. Setelah mandi, Hon Bujit duduk di ruang tengah dengan pakaian indah dan mewah. Kamu mau kemana Jit? Jitanya ibunya sambil menuangkan minuman untuk suaminya. Malam ini empat pangcu Piaw Kiyok hendak menemui Tan Tai Jin, ibu. Ada urusan apa sehingga kalian menemui Tan Tai Jin selah Hon Hau Fee menyeruput tehnya. Ada sedikit masalah Piaw Kiyok yang harus diselesaikan ayah. Apa yang terjadi Jit Jitanya Hon Hau Fee penasaran ah, hanya masalah sepelah, ya, soal persaingan, sudah aku mau berangkat ayah. Ibu jawab Hon Bujit lalu berdiri dan melangkah meninggalkan ruangan. Sesampai di rumah Tan Tai Jin, tiga pangcu sudah hadir terlebih dahulu. Mereka asik berbicara, namun ketika melihat kedatangan Hon Bujit, mereka langsung diam dan tidak sedikit pun menyapa Hon Bujit. Hon Bujit pun tidak menggubris mereka dan duduk tanpa basa-basi. Tidak lama kemudian Tan Tai Jin datang bersama dua staffnya, dan pertemuan itu pun dimulai. Saya selaku pemerintah di kota ini merasa senang bahwa para pangcu dapat duduk bersama untuk menyelesaikan perkara yang terjadi secara baik-baik, dan sekarang saya persilahkan lau pangcu untuk bicara, sampaikanlah apa yang hendak kamu sampaikan. Baik Tai Jin, sebenarnya persaingan antara sesama Pilwawa Kiok adalah sesuatu yang wajar dan lumrah, tapi jika ada Pilwawa Kiok yang melanggar kode etik, hal itu tidak bisa ditolerir, HMH. Baik, langsung saja lau pangcu, apa yang dilakukan Hon Tiawawa Kiok, sehingga melanggar kode etik tersebut? Saya dan dua teman pangcu ini, menyadari bahwa Hon Pilwawa Kiok memiliki para piausu yang handal dan hebat, sehingga dari itu mereka pantas mendapat perhatian lebih dari pelanggan. Lalu apa masalahnya lau pangcu? Masalahnya Hon Piawawa Kiok bertindak tidak terpuji dengan menyebarkan bahwa tiga Piawawa Kiok lain tidak lagi menerima jasa penitipan karena sudah bangkrut dan menyatakan bahwa berbahaya jika jasa kami dipakai pelanggan. Apakah lau pangcu ada bukti bahwa yang menyebar pernyataan itu adalah Hon Piawawa Kiok? Untuk bukti lu pangcu dapat menceritakannya, Tai Jin, baik, coba ceritakan lu pangcu. Begini Tai Jin, setengah tahun terakhir ini, Piawawa Kiok yang saya pimpin tidak pernah lagi mendapat pelanggan, dan hal itu juga menimpa Piawawa Kiok yang dipimpin lau pangcu dan yau pangcu. Sesaat saya berpikir ya, sudah lah, mungkin nasib memang lagi apes. Lalu dua bulan yang lalu saya pergi ke rumah adik saya di kota Hopi untuk melihat cabang Piawawa Kiok saya di sana. Keadaan Piawawa Kiok saya di sana tidak jauh berbeda dengan di sini. Lalu saya iseng pergi ke kantor Han Piawawa Kiok yang berada di sana. Kemudian seorang Piawusu bertanya kepada saya, apakah saya hendak memakai jasa mereka? Lalu saya jawab tidak. Piawusu itu dengan gencar mengatakan bahwa memakai jasa Han Piawawa Kiok akan aman dan lancar. Dalam hati saya setuju dengan promosinya, namun saya terkejut ketika dengan lancang dia mengatakan bahwa Piawawa Kiok saya sudah bangkrut. Lalu apa tindakanmu setelah mendengar hal itu tanya Tantai Jin? Saya mengatakan padanya bahwa ia itu mengada-ada, tapi luar biasanya Piawusu itu mengatakan bahwa Piawawa Kiok saya meminjam uang pada Han Piawawa Kiok untuk menggaji para Piawusunya, dan bahkan bukan Piawawa Kiok saya saja, tapi Piawawa Kiok Yau Pangcu dan Lau Pangcu juga telah berhutang kepada Han Piawawa Kiok, dan saya dengan kesal meninggalkan Han Piawawa Kiok, lalu saya menemui wakil saya di Hopei dan menanyakan hal itu kepadanya, dan ternyata wakil saya membantah dan tidak pernah meminjam uang kepada Han Piawawa Kiok. Dan bukan hanya di Hopei pernyataan seperti itu Tai Jin selah Yau Pangcu. H.M.H. Maksudnya bagaimana Yau Pangcu? Di kota Lokyang juga saya mengalami dan mendengar pernyataan tersebut, jawab Yano Pangcu bagaimana ceritanya Yau Pangcu. Tiga bulan lalu saya berada di Lokyang, di samping kantor Piawawa Kiok saya ada seorang hartawan, saat saya tiba di kantor cabang saya di sana, sute saya sedang berbicara pada hartawan tersebut, ceritanya dia mau mengunjungi saudaranya di Chang'an, lalu sute saya menawarkan piwa wakil kami padanya, namun hartawan itu menjawab bahwa ia takut jika harta yang dibawa dirampok, maka kami tidak akan bisa mengganti rugi. Saat itu saya menjawab bahwa kami akan mengganti rugi jika ada musibah itu, dan saya merasa terkejut ketika dia mengatakan, bagaimana saya bisa mengganti rugi, jika untuk gaji piwa wosu saja, saya harus berhutang, sute saya menjawab bahwa ia tidak berhutang kepada siapapun untuk membayar para piwa wosu. Namun hartawan itu tidak percaya, lalu dengan penasaran saya bertanya dari mana ia mendengar hal tersebut, dan jawabannya bahwa yang memberi piutang yang mengatakan padanya, dan katanya yang memberikan piutang itu adalah Hon Piawawa Kiok. Penyebaran tidak bertanggung jawab seperti itu memang sudah melanggar, Jadi bagaimana Hon Pangcu, dari dua cerita itu melibatkan piwa wosu Anda, apakah tanggapanmu ujar Tantai Jin sambil menatap Hon Bujit? Tantai Jin, cerita itu adalah cerita orang yang iri dengan kebesaran piwa kiok saya, dan saya tidak percaya dengan cerita itu jawab Hon Bujit dengan tegas. Apa yang telah Hon Pangcu lakukan sehingga menyatakan tidak percaya apakah Hon Pangcu sudah menanyakan piwa wosu Anda tanya Tantai Jin tajam? Tantai Jin sekali lagi saya katakan, bahwa saya tidak percaya dengan cerita orang-orang yang putus asa, piwa wosu saya tidak akan melakukan hal seperti itu, karena kami tidak kurang apapun dalam menjalankan pekerjaan kami, sahut Hon Bujit dengan nada agak tinggi. Hon Pangcu jaga nada bicara Anda, ini bukan soal percaya atau tidak, tapi apakah Anda sudah menanyakan pada piwa wosu Anda tentang pernyataan tidak bertanggung jawab itu, sehingga Anda tidak percaya, bukan malah menilai orang iri dan putus asa, selakai yang Chiangkun dengan tegas. Heh, Chiangkun, hati-hati kalau bicara, Hon Bujit sudah puluhan tahun berdiri, dan dari dulu kami memiliki reputasi baik dan terpercaya di mata pelanggan. Benar tidak ada yang mengingkari itu, namun tidak ada gunanya kamu agulkan itu, karena kita bicara masalah pernyataan para piaw sumu, benar apa tidak mereka mengatakan hal tentang tiga piwa wokiok dari tiga Pangcu ini, kenapa kamu sulit menjawabnya jika memang belum? Maka tanyakanlah dulu tentang Kang Chiangkun. Saya tidak perlu menanyakannya, apa kamu Chiangkun mau memaksa saya? Tanda tanya sahut Hon Bujit dengan marah yang tertahan. Kamu bisa diajak bicara baik-baik apa tidak sih? Tanda tanya selayau. Pangcu sambil berdiri dengan muka merah karena marah, melihat Yau Pangcu berdiri Hon Bujit son tak berdiri tidak mau kalah. Bek uh, Yau Pangcu karena saya bisa diajak bicara maka saya penuh undangan ini, tapi jika kalian tidak percaya apa yang ku katakan, lalu kalian ini mau apa? Tanda tanya ha. Kamu ini aneh Hon Pangcu, kamu ingin kami percaya padamu, tapi kamu tidak memberikan dasar dari apa yang kamu katakan, hanya sedikit yang kami minta padamu supaya kamu menanyakan kebenarannya pada Pai Wasumu, dan jika benar tolonglah tegur Piaw Sumu yang tidak bertanggung jawab itu, tapi kamu malah mencak-mencak tidak menentu, selalu Pangcu geram gemas melihat sikap Hon Bujit. Tai Kucing kalian semua jika ada yang merasa tidak terima, boleh coba-coba dengan saya umpat Hon Bujit dengan marah, lalu ia berdiri dan meninggalkan tempat itu tanpa menganggap sedikitpun pada orang-orang itu, Kang Chiang Kun dan rekannya berdiri dan hendak mengejar, namun dilarang Tan Tai Jin. Jangan dikejar kita harus tahu diri, bahwa kita tidak mampu, Maaf tiga Pangcu, saya tidak menyangka bahwa Hon Pangcu akan bersikap seperti ini, ujar Tan Tai Jin dengan nada sesal lalu apa yang kami harus lakukan, Tai Jin tanya Lu Pangcu dalam hal menentang Hon Piwakiok, kita memang tidak punya kekuatan, namun jika tiga Pangcu masih ingin berurusan dengan mereka, sebaiknya bicaralah dengan Beng Cu di Kaifeng, jawab Tan Tai Jin. Benar apa yang dikatakan Tai Jin, Beng Cu adalah putra Hon Loya juga, biar Beng Cu yang memberikan teguran, pasti Beng Cu akan menghajar adiknya yang sombong itu, selakai yang Chiang Bun bagaimana menurutmu? Yang Pangcu tanda tanya-tanya Lu Pangcu saran itu baik juga, dan jika si Bujit yang sombong itu mengagulkan kekuatan, maka tentunya Beng Cu yang dapat mengatasinya. Baiklah Tai Jin, kami permisi dulu, dan kami ucapkan terimaksi atas kerelaan Tai Jin yang sudah berusaha menengahi permasalahan kami, dan kami maklum akan keterbatasan Tai Jin dalam hal ini, ujar Lu Pangcu. Baik, semoga dengan turun tangannya Beng Cu, maka kemelut yang kalian alami dapat diselesaikan, sahutan Tai Jin, kemudian tiga Pangcu itu pun meninggalkan kediaman Tan Tai Jin. Han Bujit berjalan memasuki komplek ke rumahnya, dan beberapa piausu sedang bersendagurau di gardu jaga. Selamat malam Pangcu sapa mereka serempak. Selamat malam, kalian sedang apa? Hehehe, sedang ngobrol-ngobrol saja Pangcu, jawab mereka serempak. Ya sudah kalian jaga yang betul, ujar Bujit sambil melangkah, dan kebetulan ia mendungakan kepala dan matanya menatap ke atas, lalu melihat Lia I.N. yang sedang duduk di selaras tingkat atas pesanggerahan, wajah Lia I.N. yang cantik membuat Bujit terpana, hatinya berdebar kencang, lalu Han Bujit masuk ke pesanggerahan dan minta pada pelayan untuk menyiapkan arak. Wajah molek Lia I.N. menari-nari dalam pikiran Bujit, sambil menenggak arak dia menghayalkan gadis jelita yang merenggut. Perhatiannya itu, setelah satu guci habis dan malam pun kian larut, ia memanggil pelayan untuk membereskan mejanya rombongan Mawangwe. Berapa kamar kalian persiapkan? Dua kamar Pangcu di sebelah selaras atas bagian kiri, sudah kalau begitu, bereskanlah meja ini, aku mau masuk. Baik Pangcu dan selamat malam, sahup pelayan, dan Han Bujit keluar dari pesanggerahan dan masuk ke dalam rumah induk. Istrinya yang gemuk sudah tidur pulas, sambil menguap ia rebahkan tubuhnya, ia berusaha memajamkan mata, namun wajah Lia I.N. yang aduhai makin nyata dalam benaknya, hatinya gelisah sambil berbolak-balik badan, karena tidak bisa tidur, lalu ia keluar kamar dan pergi ke taman belakang, di taman belakang ia duduk di balai-balai menikmati sejuknya hembusan angin malam, aroma wangi bunga terata yang tumbuh di kolam besar menyentak detakan romantis dalam hatinya, dan terbitlah sepercik gairah mengingat wajah ayu milik Lia I.N., nafasnya sesak, hatinya berdegup kencang, akhirnya ia dengan ringan melenting ke atap dan menuju bagian kiri pesanggerahan. Dengan gerakan ringan ia sudah masuk ke dalam kamar dia mana Lia I.N. dan gadis remaja sepupunya tidur, dia menotok keduanya hingga tidak sadar diri, bujit tidak jemu-jemunya mengelus dan menatap wajah cantik Lia I.N., setelah puas mengelus dan menatap wajah Lia I.N., lalu bujit mulai mencium dan melumat bibir Lia I.N., lunak dan harumnya dua bilah bibir itu makin menggelorakan birahi bujit, tangannya mulai menjelajahi dan meremas tubuh Lia I.N., kemudian tangan itu menyelip kebalik pakaian, bujit makin terangsang, dan dengan degupan hati seiring nafas yang menderu bujit melepas pakaiannya dan menarik celana Lia I.N., bujit yang lupa diri menyalurkan birahinya yang tidak pantas itu, Lia I.N. laksana jasad mati ditunggangi bujit seiring letupan-letupan birahinya yang mengeletar. Setelah malam hendak mendekati pagi, hang bujit keluar dari kamar Lia I.N., dengan gesit ia kembali masuk ke rumah induk dari taman belakang, lalu masuk ke dalam kamarnya, dan baru saja ia rebahkan badan ia sudah pulas dengan rasa nyaman, dan tidak lama kemudian istrinya bangun dan turun dari ranjang untuk pergi mandi dan melakukan tugas hariannya, sementara Lia I.N. dan sepupunya masih tidak sadarkan diri, mahang sudah menggedor pintu kamar berkali-kali, namun tidak ada jawaban, dan saat ia menggedor daun pintu untuk kesekian kalinya tidak berapa lama Mahwi bangun dan segera membuka pintu. Ayo cepat kalian mandi, setelah itu kita makan, Cie Cimu sudah bangun, hui ji ujar mahang sedikit kesal pada putrinya. Saya akan bangunkan ayah, sahut Mahwi, lalu ayahnya pergi, Mahwi menutup kembali daun pintu dan mendekati ranjang dan membangunkan Lia I.N., dan Lia I.N. sadar setelah beberapa kali digugah oleh Mahwi. Eh, aduh, aku kenapa keluh Lia I.N., dia berusaha duduk, dan hatinya berdegup. Ketika matanya melihat tilamnya ada noda darah yang sudah kering, dan rasa nyeri di bawah perut yang ia rasakan sejak sadar membuat ia makin cemas, nyeri itu tidak hanya di bawah sana, tapi juga peteng susunya. Cici kenapa ayoklah kita mandi tanya Mahwi heran. Apa yang terjadi pada kuwi moing gumam Lia I.N. dengan wajah? Pucat dan hati gelisah, Mahwi kembali mendekati kakak misannya. Eh, Cici kok pucat, dan ini ada darah, apakah Cici terluka aduh, bagaimana ini, malang benar nasibku, uuu, uuu, keluh liing, dan ketika ia sadar sepenuhnya akan keadaan dirinya, dan terlebih adiknya mengatakan ia terluka, maka fahamlah ia, bahwa dirinya telah diperkosa orang, ia pun menangis sesugukan, Mahwi makin panik melihat Cici-nya menangis, saat itu ibunya mengetuk pintu, Mahwi segera membuka pintu, Mahujin sudah rapi ketika mengetuk kamar putrinya. Eh, kalian kok belum mandi, apa yang kalian kerjakan? Tanda tanya-tanya Mahujin sambil masuk ke dalam kamar, dan ia terkejut melihat keponakannya masih baring dengan sesugukan. Kamu kenapa? YING jitanya Mahujin cemas, mendengar pertanyaan bibinya sesugukan Liyian makin keras, lalu ia duduk dan memekuk bibinya dengan tangis yang semakin pelueh, kamu kenapa nak? Katakan pada bibi, bujuk Mahujin penasaran. Bu, sepertinya Cici terluka, karena di ranjangnya ada darah, selamahwi, hati Mahujin terkejut, lalu ia menyingkap selimut dan noda darah itu pun terlihat. Si, siapa yang telah melakukan ini? Ah, YING jai Mahujin dengan mati berkaca-kaca menegelus kepala Liyian yang sesugukan. Ada apa ini? Tanya Mahang yang tiba-tiba memasuki kamar dan melihat kepenakannya menangis. Hang Ko, bagaimana ini keponakan kita memengalami hal yang memalukan? Hah, memalukan bagaimana bisa teriak Mahang terkejut, lalu ia menatap putrinya Hui Ji, apa yang terjadi semalam sa, saya tidak tahu ayah, kami semalam tidur cepat, dan bangun setelah ayah bangunkan, sahut Mahui dengan rasa takut karena teriakan ayahnya. Koko, apa yang harus kita lakukan? Tanya Mahujin dengan hati ibah pada keponakannya. Menurutmu apa yang dialami keponakan kita Lin Moi? Mungkin dugaanmu yang tidak-tidak itu salah. Mahujin menatap suaminya, lalu kembali memandang keponakannya, dengan lembut ia bertanya. Y.I.N.G., katakanlah apa yang kamu rasakan, sehingga kita tahu apa sebenarnya yang menimpamu. Tubuhku nyari bibi, hu-hu-hu, hu-hu-hu, hal yang memalukan telah menimpaku bibi, isak Li Y.I.N. semakin sesugukan. H.M.H., saya akan menanyakan ini pada pimpinan di sini, sahut Mahau dengan hati mengkal, lalu ia keluar dari kamar dan turun ke tingkat bawah dan bertemu dengan Gulong di tingkat bawah. Apakah kita akan berangkat, wang-we tanda tanya-tanya Gulong yang baru saja duduk bersama beberapa piawosu? Kupangcu. Hanpilwawakiyok telah berlaku teledor, sehingga keponakanku mengalami nasib naas semalam. Apa yang terjadi, ma wang-we tanda tanya-tanya Gulong? Heran ah, aku harus ketemu dengan pimpinanmu di sini, dan kalian harus bertanggung jawab dengan kejadian ini, sahut Mahau dengan rasa gemas dan marah, dia kemudian keluar dari pesanggerahan menuju kantor Piyuawakiyok, seorang pelayan sedang membersihkan kantor. Di mana Hanpangcu tanda tanya-tanya Mahau dengan rasa amarah yang tertahan. Sepagi ini Pangcu belum keluar wang-we, dan biasanya agak siangan Pangcu baru masuk ke kantor, sahut pelayan itu dengan hati heran. Ada apa sebenarnya wang-we tanya Gulong yang tiba menyusul di belakang? Bagaimana sih pesanggerahan Hanpilwawakiyok yang terkenal kemana-mana bisa tidak aman? Apa maksud wang-we tanda tanya-tanya Gulong makin heran? Semalam kamar putri dan keponakanku dimasuki orang mesum, apa pertanggung jawaban kalian tanda tanya sahut Mahau dengan nada keras dan kecewa? Wang-we jangan asal menuduh, selama ini belum ada yang macam-macam dengan kami, Bela Gulong. Heh, Pangcu kau kira aku mengada-ada, keponakanku mengalami nasib naas di kamarnya, kamu masih meragukan keberatan saya, sahut Mahau emosi. Ada apa ini tanda tanya-tanya Hanhangfei yang keluar dituntun tongkatnya. Ini siapa Pangcu, apakah ini Hanloya tanda tanya-tanya Mahau benar, saya Hanhangfei, ada apa si cu selah Hanhangfei lembut. Hanloya malang benar nasib yang menimpa kami saat ini, keponakanku di kamarnya semalam telah diperkosa tanpa ia menyadari.